Bagaimana itu obatnya yang dari Pak Haji sudah sampai rumah? Terus yang kedua, minyak urutnya Pak mana? Begitu air ramuannya habis, mulai diurutkannya berarti malam Jumat ya. Oleh ini untuk menunggu pasien, kami yang disempatkan. Kalau di sana itu kan tiga kamar, pasien yang hidup, pasien yang seminggu, atau yang tiga hari. Kisah tentang Ma'erot, sang pakar kebugaran pria, sudah dikenal sejak dahulu. Meskipun sudah berpulang, kemampuannya terwariskan kepada penerusnya. Salah satunya Haji Saipullah, cucu Ma'erot, membuka wisata kebugaran bagi pria maupun wanita. Saipullah juga bersama sang ibu, terus melestarikan keahlian yang diwariskan dari Ma'erot. Pembatannya bukit, ya karena kan diperiksa udah, jadi sekarang tolong, ini air ramuan, air ramuan harus habis. Lokasi yang berada di bawah kaki gunung gede Pangerango ini bertepat di kampung Salahawi, Desa Citamiang, Kecamatan Karudampit, Kabupaten Sukabumi. Membuat betah pasien untuk melakukan pengobatan tradisional ataupun berkonsultasi tentang kebugaran pria. Saudara wisata kebugaran atau pengobatan alternatif yang dimiliki oleh cucu pertama dari anak ke-6 Ma'erot ini memiliki konsep yang berbeda dari biasanya. Seperti apa? Kita ikuti penelusuran. Berbeda dengan biasanya, lokasi wisata kebugaran ini memiliki fasilitas lengkap bagi para pasien yang datang ke tempatnya. Fasilitas mulai dari kamar menginap pasien, kolam ikan, dan lain sebagainya. Bagi pasien yang datang langsung, Seipulo memberikan pengobatan tradisional yang diturunkan tidak menggunakan bahan kimia. Saat proses dirinya hanya mengandalkan ramuan tradisional yang diwarisi secara turun-temurun. Ramuan mulai dari buah terong mini hingga ketang hitam dan jamu. Alhamdulillah ramuan Pak Haji ini ramuan yang 40 ramuan ini dijamin 100% tidak defeksi sampingnya. Sebetulnya ini, si pasien tujuannya untuk mengobatin yang punya keluhan itu yang kecil minta tambah ukuran besar dan panjang. Terus yang durasinya cepat keluar itu minta tambah keras dan tahan lama. Nah, satu itu pokoknya. Kedua, obat ini ramuan ini sebetulnya bisa mengobatin untuk kayak kecil manis diabetes. Kenapa? Kalau si pasien, jadi walaupun dia pasien itu enggak cerita punya penyakit diabetes kecil manis, begitu diobatin Pak Haji ada ketahuan, itu tetap harus diobatin. Tapi enggak termasuk untuk biaya itu. Kenapa? Karena kalau enggak diobatin kayak kecil manis diabetesnya, nanti itu sembuh bagus, tapi enggak lama akan turun kembali. Karena kecil manis diabetes itu itu pokok utama yang pertama menjatuhkan untuk kelamin. Makanya semua pasien, jadi ini untuk mengobatin kelamin tujuannya, tapi kalau si aneh ini termasuk mengobatin kayak kecil manis diabetes itu udah termasuk diobatin Pak Haji semua. Alhamdulillah. Makanya hasilnya 100% ini permanen untuk semua pasien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau untuk surat hal paten di antara keluarga, rumah, rumah, erot, anak dan cucunya, Insya Allah, katanya cuma Pak Haji dikasih yang mandat untuk yang punya hak paten. Contohnya kayak gini. Ini satu. Ini contohnya kayak gini, Pak. Ini hak paten dari langsung kementerian. Ini dulu mandatkan amak-amak. Tolong diantara yang satu, yang lain, tidak boleh digang. Cuma Pak Haji sendiri yang harus digang surat hak paten. Sementara salah satu pasien yang datang langsung dadan mengatakan, tempat yang disediakannya cukup memuaskan. Selain bisa berkonsultasi langsung soal kebugaran, dirinya juga mendapatkan pengobatan yang benar-benar tradisional yang diturunkan dari maerot, cukup puas dan juga merasa bugar kembali. Ini tuh udah jauh-jauh hari ya, saya ada rekomendasi dari teman kerja yang sudah berhasil berubat di Pak Haji Saipuloh. Kebetulan kan ini asli cucunya maerot juga. Cucunya maerot kan banyak. Kebetulan saya hati kesini gitu. Kalau misalkan tahunya sih dari teman jauh-jauh hari saya kesini. Saya dari Bandung. Udah direkomendasiin sama Pak Haji soalnya saya ada keluhan yang harus di terapi secara insentif. Jadi saya disuruh nginep dulu disini gitu. Sama keluarga, dibawa juga sama keluarga kesini. Ya mudah-mudahan untuk hal yang saya inginkan ya seperti tujuannya gitu berubat tujuannya bisa tercapai gitu dan berhasil juga. Selain itu juga, Saipuloh memberikan kemudahan bagi pasien yang tidak bisa datang ke lokasinya dengan ramuan tradisional dikirim ke lokasi pasien dan dilakukan video call sebagai transfer doa. Pengobatan tradisional ini menjadi wisata kebugaran bagi pria. Saipuloh juga berharap pengobatan tradisional ini tetap lestari dengan mempertahankan warisan. Nah, saudara, itu tadi pengobatan tradisional untuk memberikan kebugaran bagi seorang pria yang diberikan metode dari Ma'erot kepada cucunya. Metode ini dilakukan dengan tak jauh dari Ma'erot kepada Haji Saipuloh. Pengobatan pun diberikan dengan ramuan yang tradisional tanpa ada bantuan. Di lokasi ini, Haji Saipuloh memberikan fasilitas untuk menginap bagi para pasien yang jauh dari Sukabumi yang tiba datang ke sini agar pasien sendiri dapat berinteraksi langsung dengan cucu Ma'erot ini, Haji Saipuloh. Tim Liputan Pompas TV Sukabumi Jawa Pompas TV